Assalamualaikum kali ini aku akan membuat bolu gulung energen dengan 2 telur saja simak tutorialnya terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap disini jadi disini aku berikan takaran dengan menggunakan sendok juga dengan menggunakan takaran gram bagi kalian yang kurang jelas nanti silakan cek di kolom deskripsi disana akan aku tulis kembali siapkan disini telur lalu maizena energen pilih yang varian rasanya kacang hijau seperti ini gunakan juga tepung terigu yang pro rendah gula pasir ini adalah margarin cair yang sudah suhu ruangan SP atau ovalet mixer terlebih dahulu telur gula pasir serta SP hingga mengembang putih kental berjejak kurang lebih disini memiksernya antara lima sampai tujuh menit selanjutnya masukkan tepung terigu maizena serta energen mixer kembali dengan kecepatan medium hingga terlebih tercampur rata disini memiksernya jangan lama-lama ya asal tercampur rata saja kalau sudah terakhir masukkan margarin cair aduk balik dengan menggunakan spatula nah untuk ovennya disini sudah harus kalian nyalakan 10 menit sebelum adonan masuk kenapa begitu supaya api atau panas yang ada di dalam oven itu bisa tidak stabil sehingga nanti adonan ke kalian tidak akan bantat atau akan mengembang sempurna Hai siapkan loyang berdiameter 20 cm yang sudah dikasih alas kertas baking paper tuang adonan lalu nanti hentak-hentakan supaya udara yang terjebak di adonan bisa keluar untuk ovennya sudah harus kalian nyalakan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil lalu oven dengan suhu 150 derajat dengan menggunakan api atas bawah waktunya yaitu 20 menit nah ini untuk polunya sudah matang lalu siapkan untuk serbet gunakan serbet yang bersih disini serbetnya akan aku gunakan untuk menggulung polunya kenapa menggunakan serbet nah disini akan aku kasih tips untuk untuk menggulung bolu gulung supaya hasilnya mulus gunakan kain atau serbet bersih saat menggulung roti atau bolunya kenapa begitu karena kalau kalian menggulungnya dengan menggunakan kertas baking paper nanti lapisan terluar dari pada polu itu yang berwarna coklat akan menempel di kertas baking papernya jadi nanti polunya jadinya akan tampak putih nah tips dari aku gunakan serbet serbet yang bersih tentunya lalu gunakan untuk menggulung nah untuk untuk olesannya sendiri olesan bagian dalam daripada bolu gulungnya sesuaikan dengan selera kalian ya mau olesan apa saja boleh ini aku menggunakan wipe cream nanti aku akan berikan contoh yang aku gulung dengan menggunakan kertas baking paper ya kalian nanti bisa melihat hasilnya yang paling bagus yang mana tapi kalau menurut saya lebih cantikan menggulungnya dengan menggunakan serbet seperti ini karena hasilnya akan mulus dan rapi nah kalau sudah digulung lalu biarkan di lemari kulkas atau lemari pendingin selama kurang lebih 15 menit setelah 15 menit aku simpan di suhu lemari pendingin atau kulkas akan aku keluarkan dan ini akan aku buka hasilnya mulus ya tidak mengelupas dan tidak nempel untuk kulit bagian luar daripada polu gulungnya jadi aku lebih suka seperti ini ada kulitnya seperti ini karena berkesan lebih cantik saja nah nanti akan aku kasih contoh yang aku gulung dengan menggunakan kertas baking paper simak ya nanti di video setelah ini nah ini lalu akan aku potong dengan menggunakan pisau tips lagi di sini saat memotong polu gulung gunakan pisau yang tajam supaya hasilnya tidak bergerindil nah karena aku tuh pisaunya tumpul semua jadi mohon maaf hasilnya saat untuk memotong itu tidak rapi nah kalian gunakan pisau yang tajam oke kalau sudah dipotong lalu siap untuk disajikan dan seperti ini hasilnya sangat lembut dan cantik kulit coklatnya tidak terkelupas seperti yang aku inginkan nah sekarang aku akan berikan contoh yang aku gulung dengan menggunakan kertas baking paper dan hasilnya seperti ini ya semuanya nempel kulit coklatnya di kertas baking paper jadi kesannya bolu gulungnya itu menjadi tidak cantik seperti ini putih tapi kalau kalian suka nggak apa-apa ya tampilannya putih seperti ini tapi kalau aku sendiri lebih suka yang berkulit yang berkulit coklat jadi bagi kalian kalau ingin berkulit putih gunakan saat menggulung kertas baking paper jika kalian ingin mendapatkan kulit coklat yang cantik tanpa mengelupas gunakan serbet saat menggulung oke demikian tadi tips dan trik untuk membuat bolu gulung energen dari aku semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmunya yang aku berikan dan selamat mencoba semoga berhasil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye